Terima kasih telah menonton Persebaya Surabaya akan menjamu Barito pada Sabtu 8 Juni esok Mereka memiliki modal yang bagus, lantaran pada pertandingan sebelumnya mereka berhasil membawa pulang kemenangan Poin pertama pada laga tandang bisa jadi membangkitkan mentalitas para pemain Selain mereka, tim tamu yaitu Barito Putera pun juga sama Tim asal Kalimantan itu juga memiliki modal kemenangan di laga pertama Laskar Antasari ini berhasil menang atas tamunya, Persita Tangerang pada laga home mereka Pada pekan kedua kompetisi Liga 1, kedua tim ini akan bertemu di Stadion Gelora Bungtomo Pertemuan dua tim besar ini akan menyajikan pertandingan yang cukup seru Sama-sama ingin mendapatkan 3 poin demi menjaga asa di perebutan posisi kelas semen sementara Mulai singkat gereja Ketika terseskipan Ternyata Ketika terseskipan Terseskipan Pembenaran, kekurangan-kekurangan di dalam pertandingan melawan Persis Solo kemarin. Kita akan memasukkan dua gol, ini tadi saya perbaiki, supaya di pertandingan-pertandingan berikut kejadian-kejadian itu bisa kita ambil bas. Semuanya saja, pemain belakang, pemain tengah, pemain depan juga kita evaluasi. Kemarin Solo ada gol, harusnya gol, nggak gol, will done, harusnya gol, nggak gol terus sih. Jadi, kasih buatan, juga dapat peluang yang 90 persen, gol, nggak gol, itu kita tahu kalau di Sisi Semua. Tetapi, yang paling urgent, yaitu dari belakang tadi. Jadi, latihannya lebih banyak, meskipun ada penyerangan, tapi lebih banyak pada Sisi Pertahanan. Perundu kan sudah lama di sini, dia benar-benar sudah memahami karakter Persis Baya-Baya. Alhamdulillah, pertandingan pertama dia sangat percaya diri, ngambil penalti, padahal di penalti itu saya bebaskan. Bruno ngambil itu dan dilakukan dekat baik, terus pukul kedua dia juga bagus, ya. So, juga feeding-nya juga bagus. Itu kalau nggak feeding-nya bagus juga, so Bruno nggak bisa ditambil juga. Karena umpannya bagus, sama ketika uji coba dia kasih feeding ke Iqbal juga benar, gitu. Sama juga kemarin dia ngasih feeding ke Bruno, dan Bruno tinggal syuting aja. Ya, salah satunya kita mesti ya beradaptasi dengan latihan sore, kalau bisa menasihkan. Saya panas, saya erutu anget dawai. Kita akan berusaha bisa semaksimal mungkin untuk bisa meraih poin penuh di gandang, ya. Saya sampaikan kemarin pertandingan pertama itu sulit, ya. Ayo kita lihat siapa tim yang begitu jarang, ya. Kita alhamdulillah UB bisa diberi menangkan. Karena memang tadi semua tim masih beradaptasi dengan situasi kompetisi yang sebelahnya. Apakah itu persis, ya semua tim masih beradaptasi. Ada tim yang menang, tapi kan benar-benar belum top performance semua. Termasuk persis bahaya kan gitu. Masih bisa kita tingkatkan. Kita melihat kekuatan bar itu beda dengan kekuatan mesin kemarin. Ini juga pemain asingnya, pemain lokalnya juga pemain-pemain yang sudah berpengalaman. Ada Asim Kipo, ada Bayu Pradana, ada si siapa kiri luar itu? Yang cek tak gol kemarin itu? Rizky Pora. Rizky Pora. Ini kan pemain-pemain yang sudah malah melintang di dunia sawak bola Indonesia. Jadi kita harus waspada. Kita memotor di sana, umpada terobosan lagi. Kita lihat semua peluang yang sangat baik. Dan, dan, oh. Kita lihat wasit sepertinya menunjuk titik penalti karena pelanggar yang dilakukan lencian luka. Bruno, Bruno, Bruno Mouryona sikan. Goal. Oh, ini masih. Oh, oh, oh. Hati-hati. Bruno, Guarera. Goal. Goal. Hello, Gwonek in Bonita. You can follow Kabar Gwonek Pesepaya. Salam Satunya Ali. Wani. Wani.